Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Encoder Semoga sehat Dan berkah selalu dalam hidupnya Amin Langsung saja di dalam video ini Yaitu video keempat dari Belajar Linux Kali ini kita akan Membahas Display Command Yaitu perintah menampilkan si file Oke langsung saja Kita praktekan Kita buka terminalnya Oke Kita cek dulu Jadi daftarnya oke Masih seperti yang dulu Ya seperti yang dulu Oke Untuk perintah pertama Di Display Command ini Kita menggunakan Exo Exo ini digunakan Untuk mencetak suatu string Ke standar output Yang kita lihat disini Terminal Misalnya kita coba Kita cetak Sebuah string Misalnya Nah how code Misalnya Ini akan kita Cetak di string standar outputnya Yaitu di terminal ini sendiri Seperti ini Oke Tampilkan Oke Itu perintah pertama Yaitu Exo Exo ya Nah kemudian Exo ini kita gunakan juga Untuk Menyisipkan Sebuah string Kedalam Suatu file Bisa juga Mengoperate Atau menggantikan Isi file Yang sudah ada Oke Nah perbedaannya ada Di kurung tutup Siku ya Pada penggunaan Exo Kita praktekkan disini Kita coba Sisipkan String Kedalam Sebuah file File nya ini belum ada Kita sekaligus membuatnya Bukan pake touch ya Tapi langsung pake Exo Exo Kita masukkan disini Hello world Kedalam Sebuah File Yang akan kita buat Itu file Misalnya Txt Kita coba C Nah ini file File.txt Nah itu perintah Exo Nah kita akan gabungkan Dengan perintah selanjutnya Yaitu membaca Isi dari suatu File Perintahnya dengan Cat Cat Connect Friend file Disini kita akan Lihat isi dari File Yaitu kita cek Cat Spasi Nama file yang akan kita lihat Enter Nah liatkan Isi dari File.txt Yaitu hello world Seperti itu Lalu kita kembali ke Perintah Exo Exo ini Kita gunakan Misalnya kita Overwrite Isinya kita ganti ya Dari hello world Mengganti kata lain Dengan misal Exo Exo Kita ganti Hello world Jadi Hi dunia Oke Kita akan ganti ke Dalam file Text Ya Doctxt Sebentar kita lihat Cat File.txt Oke Sudah berubah bukan Awalnya isi dari File.txt itu Hello world Kita ganti Atau Overwrite Dengan menggunakan Exo Tentunya ini Kayaknya disini Yaitu Kurung Tutup Siku Sebagai Operate Menggantikan String hello world Menjadi Hi dunia Hasilnya seperti ini Oke Seperti itu Sekali lagi Perintah Operate Atau menggantikan Isi text Dengan String baru Menggunakan Exo Ditambah Dengan Kurung Tutup Siku Nah lalu bagaimana Kita akan menyisikan String Di File.txt ini Dengan Exo Juga Perintahnya seperti ini Exo Kemudian String Yang akan kita sisipkan Text Balis Kedua Kemudian Kita Sisipkan Nah disini Event Itu Perintahnya Itu Atau Menambahkan String Baru Menambahkan Bukan Override Yaitu dengan Kurung Siku Dua Kali Kurung Tutup Siku Dua Kali Kemudian Diikuti File Oke Langsung Enter Sudah Kita Lihat Oke Seperti itu Oke Sekali lagi Cat 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 Kita gunakan Untuk Melihat Isi file Kemudian Exo Ini Untuk Mencetak Sebuah String Di Standar Outputnya Seperti itu Nah Kemudian Exo Juga Bisa Untuk Mengisi Dari Suatu File Dengan String Bisa Juga Dengan Menggantinya Oke Kita Tambah Lagi Baris Ketiga Bisa Text Baris Ketiga Kita Tambahkan Ke File Kita Lihat Oke Seperti itu Oke Perintah Exo Untuk Menambah Atau Mengganti String Dari Isi File Kemudian Perintah Cat Untuk Melihat Isi File Nah Untuk Melihat Isi File Dengan Terbalik Dari Bawah Urutannya Menjadi Pertama Yang Pertama Menjadi Terakhir Itu Menggunakan Kebalikan Dari Cat Yaitu Text Text Ini Untuk Melihat Isi File Secara Terbalik Oke Kita Lihat Text Isi File Kita Kita Lihat Nah Seperti ini Lihat Harusnya High Dunia Ini Ada Di Baris Pertama Kemudian Text Baris Ketiga Ini Ada Di Tiga Tapi Ketika Kita Menggunakan Text Itu Di Balik Menjadi Urutan Pertama Jadi Baris Terakhir Menjadi Pertama Baris Menjadi Terakhir Itu Di Balik Itu Fungsi Text Oke Fungsi Selanjutnya Yaitu Fungsi Less Dan More Ini Digunakan Untuk Menampilkan Isi Dari Suatu File Per Layar Ini Ada Perbedaannya Penggunaan Less Dan More Ketika Kita Menggunakan Less Itu Menampilkan Isi Dari Suatu File Per Layar Tanpa Memperlihatkan Persentase Jumlah Yang Ditampilkan Dan Untuk Keluarnya Menekan Tombol Q Oke Kita Lihat Langsung Perbedaannya Kita Coba Pakai Less Terlebih Dahulu Nah Filenya Yang Kita Gunakan Itu File Yang Sudah Ada Dalam Sistem Linux Misalnya Kita Akan Melihat File Isi Password File Password Di Sistem Linux Itu Less Kemudian Posisinya Dimana Kemudian File Password Nah Disini Kita Akan Melihat Isi Dari File Password Ini Ini Per Kita Lihat Nah Ini Nah Disini Untuk Melihat Kebawahnya Kita Tekan Enter Atau Juga Pakai Dropdown Nah Ini Sampai Akhir Nah Jika Ingin Keluar Sebelum Sampai Akhir Kita Tekan Q Seperti Itu Kalaupun Ingin Terus Terus Sampai Muncul N Nah Seperti Ini Setelah N Ini Di Enter Tidak Bisa Ini Untuk Keluarnya Kita Tekan Key Nah Seperti Itu Sekali Fungsi Less Yaitu Untuk Menampilkan Isi Dari Suatu File Per Layar Tanpa Memperlihatkan Presentasenya Tidak Dilihat Berapa Presentase Jumlah File Yang Ditampil Eh Jumlah Isi File Yang Ditampilkan Menampilkan Akan Tapi Disini Dalam Luarnya Kita Menekan Tombol Q Berbeda Halnya Dengan Perintah More Kita Coba More Tidak Tidak Harus Sampai Tidak Sampai End Dan Tidak Perlu Menekan Tombol Q Ketika Dia Berada Di Baris Terakhir Dari Isi File Dia Akan Keluar Sendirinya Kita Coba Nah Seperti Itu Dia Akan Keluar Sendirinya Tanpa Muncul Perintah End Dan Tidak Perlu Menekan Tombol Q Oke Itu Perintah Less Dan More Selanjutnya Kita Masuk Ke Perintah Selanjutnya Yaitu Head And Tile Head Dan Tile Fungsi Dari Perintah Head Ini Digunakan Untuk Menampilkan Bagian Bagian Awal Dari Suatu File Sedangkan Kebalikannya Itu Tile Itu Digunakan Untuk Menampilkan Bagian Akhir Dari Suatu File Oke Kita Coba Langsung Saja Perintahnya Kita Berisikan Dulu Layarnya Kemudian Kita Coba Perintah Head Menampilkan Bagian Dari Isi File Oke Kita Coba File Password Lagi Yang Berada Di Atas Nah Ini Bagian Atasnya Ini Default Kalau Tidak Salah Menampilkan 10 Baris Dari Awal Dari Baris Awal Sampai 10 Baris Setelahnya Nah Itu Kita Menggunakan Head Seperti Head Nah Bagaimana Kita Ingin Menampilkan Misalnya Berapa Jumlah Baris Menyesuaikan Yang Kita Ingin Kan Itu Dari Awal Baris Dari Awal Itu Kita Gunakan Head Kemudian Berapa Jumlah Yang Akan Kita Tampilkan Berapa Jumlah Baris Yang Akan Kita Tampilkan Tinggal Tambahkan Min Misalnya Kita Coba 4 Kita Tampilkan 4 Baris Dari Awal Dari Isi Suatu File File Yang Kita Coba Lagi First Enter Terlihat Bukan 4 Baris Dari Awal Baris Dari Isi Suatu File Menggunakan Head Spasi Berapa Jumlah Yang Kita Tampilkan Spasi Kemudian Filenya Yang Kita Lihat Isinya Itu Head Nah Kemudian Perintah Selanjutnya Itu Tadi Tail Tile Kembalikan Dari Head Yaitu Menampilkan Bagian Akhir Dari Suatu File Jadi Dari Akhir Kita Coba Tile Kemudian Yang Kita Lihat Itu Isi Password Juga Nah Seperti Ini Dari Akhir Ini User Akhir Disini Bams Seperti Itu Ini Akhir Sama Tile Juga Diopot Untuk Ditampil K Itu Sepuluh Baris Dari Baris Terakhir Seperti Itu Dengan Tile Kemudian Seperti Height Berapa Jumlah Yang Kita Tampilkan Tapi Dari Bawah Itu Menggunakan Tile Kita Coba Tile Jumlah Baris Yang Akan Kita Tampilkan Dari Baris Terakhir Kemudian File Tampilkan Tampilkan Isinya Kita Lihat Nah Ini Empat Baris Terakhir Dari Suatu File Yang Akan Kita Lihat Dengan Perintah Tile Tile Oke Oke Itu Tadi Ya Perintah Display Command Menggunakan Terminal Linux Saya Ulangi Ya Yang Pertama Fungsinya Yaitu Yang Pertama ECO ECO Ini Digunakan Untuk Mencetak Suatu String Ke Standar Output ECO Ini Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Menambah String Ke Sebuah File Menambah Ya Kemudian ECO Ini Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Mengganti Atau Operate String Ke Sebuah File Seperti Itu Kemudian Perintah Yang Ked Ini Digunakan Untuk Menampilkan Isi Dari Suatu File Sekali Lagi Kat Digunakan Untuk Menampilkan Isi Dari Suatu File Kemudian Perintah Yang Ketiga Yang Sudah Kita Coba Tadi Tag Tag Ini Kebalikan Dari Kat Yaitu Menampilkan Isi Dari Suatu File Dengan Urutan Terbalik Kebalikan Dari Kat Tadi Oke Perintah Keempat Yaitu Yang sudah Kita Coba To Less Less Ini Digunakan Untuk Menampilkan Isi Dari Suatu File Secara Perlayar Tanpa Memperlihatkan Persentase Jumlah Baris Yang Ditampilkan Dan Untuk Kuarnya Pun Kita Menekan Tombol Q Oke Kemudian Setelah Less Itu More More Ini Digunakan Untuk Menampilkan Isi Dari Suatu File Secara Perlayar Dengan Memperlihatkan Presentasi Jumlah Baris Yang Ditampilkan Dan Untuk Keluar Pun Tidak Perlu Menekan Tombol Q Jika Baris Terakhir Selesai Dia Akan Keluar Secara Sendirinya Oke Itu More Kemudian Selanjutnya Itu Perintah Head Head Perintah Head Ini Kita Gunakan Untuk Menampilkan Bagian Awal Dari Isi Suatu File Sekali lagi Tidak Perlayar Tapi Bagian Dari Awal Isi Suatu File Ini Pakai Head Kemudian Yang Terakhir Kita Tadi Menggunakan Itu Tail Kita Coba Tail Ini Fungsinya Digunakan Untuk Menampilkan Bagian Akhir Dari Suatu Isi File Sekali lagi Kebaikan Dari Head Itu Tail Sekali lagi Digunakan Untuk Menampilkan Bagian Dari Akhir Suatu File Isi Dari Suatu File Ya Gitu Oke Itu Perintah Perintah Dasar Linux Mengenai Display Comment Oke Di video Empat Ini Semoga Bermanfaat Menambah Pengetahuan Bagi User Pemula Menggunakan Linux Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Untuk Belajar Linux Oke Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh